Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dengan Mas Vlogger Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya Yaitu channel Mas Vlogger Jadi pertanyaannya ini teman-teman Yang ini Oke kalau gitu kita mulai saja Sebelumnya jika teman-teman masih baru Dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya Yaitu channel Mas Vlogger Silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger Nah pada video kali ini Saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya Pertanyaan tersebut adalah Mas kan saya sudah kirim cover letter Atau proposal Terus sudah di chat oleh pihak employernya Hingga akhirnya diminta buat pindah ke Skype Dikarenakan akun avoknya si employer tadi sangat tidak aman Terus akhirnya saya sudah dikirimi guideline atau petunjuknya Ketika saya lihat lagi pekerjaannya sudah dihapus dari avok Nah gimana Mas menyikapi seperti itu Jadi kalau di avok itu setiap menit pekerjaan yang paling baru selalu muncul teman-teman Jadi enaknya memang kalau di avok kayak gitu Jadi dia nggak perlu menunggu Waktu misalnya kalau di Viver Pekerjaan kita itu kan Hanya muncul pada jam tertentu saja Kalau kita new seller Tapi kalau kita sudah Viver seller 1 Level 1 Jadi kita tidak perlu lagi menunggu Munculnya job tersebut Karena kita bisa melihat check pada jam Pada semua jam teman-teman Nah kalau misalnya di avok itu Kalau misalnya kliennya ketahuan itu mengajak chat ke luar avok Kemudian juga avok juga merasa Kalau kliennya ini misalnya belum diverifikasi atau belum valid Mereka memiliki hak untuk menghapus proyek yang ada di avok Bisa jadi karena itu terjadi Mungkin kliennya sudah beberapa kali membuat proyek Tapi belum diverifikasi dengan avok Jadi avok merasa mungkin proyek ini kurang aman bagi freelancer Jadi wajar aja kalau dihapus Ya kalau misalnya sikap kita Kalau misalnya menyikapi masalah seperti itu Ya kita mau gimana ya Kita kan disana kan cuma numpang di avok Jadi ya kalau misalnya emang proyeknya dihapus oleh adminnya avok Ya lebih baik cuekin aja teman-teman Ya nggak perlu kita kerjakan jobnya itu Siapa tahu nanti kalau kita sudah menyelesaikan proyeknya Kemudian tahu-tahu kita malah nggak dibayar ya Karena kita tadi ketahuan misalnya chatnya itu di luar avok Kalau sekedar chat itu mungkin nggak masalah ya teman-teman Tapi kalau teman-teman pembayarannya nggak melalui avok Tapi melalui misalnya Paypal atau pembayaran yang lain Di luar itu resiko teman-teman Bisa jadi teman-teman dibayar Bisa jadi juga teman-teman akun avoknya di bannet Atau di blokir oleh avok Jadi hati-hati ya teman-teman Karena memang kita harus memilih mana proyek yang memang Sudah valid alias sudah verified Dengan proyek yang belum verified teman-teman Nah kalau misalnya teman-teman sudah siap Misalnya dengar resikonya Misalnya Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat Maka saya merekomendasikan yaitu niaga hoster teman-teman Karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun Dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75% Nanti linknya itu saya cantukkan di pin komentar Dan masukkan kode kuponnya mas blogger teman-teman Teman-teman itu bekerja di luar avok Ya siap-siap saja akun teman-teman Bisa jadi besoknya sudah di blokir oleh avok Seperti itu Karena avok sangat melarang para freelancernya Untuk bekerja di luar platform teman-teman Apalagi kalau sudah melibatkan sky Seperti itu Tapi ya kalau alasannya teman-teman baru pertama kali mendapat job Kemudian kliennya juga Baru pertama kali di avok Itu gak masalah ya teman-teman Cuman kalau misalnya klien sudah berapa kali membuat proyek Dan tidak ada satu pun proyeknya tersebut Yang membuat teman-teman Membuat klien itu Men-recruit freelancernya Atau istilahnya itu open lah gitu Ya open Itu teman-teman itu bakal berisiko sekali teman-teman Berisiko sekali ya teman-teman itu Nanti kerjanya sukarela aja gak dibayar Jadi lebih baik teman-teman Yang harus dilakukan sekarang Ikuti semua peraturan yang di avok Dan jangan sampai Akun teman-teman yang sudah dibangun bertahun-tahun Dan sudah bagus dan sudah mendapatkan review Eh ternyata di blokir hanya gara-gara satu kasus kayak gini teman-teman Demikianlah yang penjelasan saya Moga-moga penjelasan saya itu bisa paling tidak Memberikan sedikit gambaran Jadi kalau kita mau bekerja freelancer Atau orang yang bekerja dari rumah Dan mendapatkan penghasilan dari Mengerjakan proyek yang di avok Kita tuh harus tahu semua aturan yang ada di avok Ataupun di fiverr itu sama aja Semoga video ini berguna Buat teman-teman dan bisa membantu Teman-teman yang menghadapi kasus yang sama Yang dialami user ini teman-teman Oke kalau gitu Sampai ketemu di tutorial mas blogger berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton